Kesalahan ini bisa diapain ya? Kesalahan itu sangat diterima oleh kesenian. Tapi rawa apa salah? Dan saya lebih suka, ternyata semakin kesini, semakin kesini, saya lebih suka kerja bersentuhan langsung dengan tangan. Kan waktu kita menggambar di kanvas, itu tuh bersentuhan langsung dengan kanvasnya. Kita ngerasain mediumnya. Kita kena cat, kita kena terpapar macam-macam alat yang kita pakai. Sementara di komputer, kita kan cuma nyentuh keyboard. Atau at least, paling nggak, atau layar ya. Saya ini sih, sudah bisa memaknai itu jadi latihan hening ya. Maksudnya bisa ngerasain nafas. Dengan kuatnya juga. Jadi pas gini ya jangan ingat tagian. Mas Singgi itu masih menyimpan kemarahan yang banyak. Terakhir ketemu juga ngobrol. Dia punya banyak keresahan, tapi kok nggak ketemu, gimana cara mengudarnya. Tapi sekarang mulai agak. Ya, gabung dengan banyak orang kan, Pak Singgi itu belajar buat dealing kan. Benar. Akhirnya ya, jadi keluarga. Lama-lama mereka itu jadi keluarga gitu. Sama Pak Iko juga gitu. Sama Pak Jopin juga. Menemukan keluarga baru. Akhirnya gitu, dikit-dikit terus, gimana, harus dilibatin semuanya. Ya Pak Singgi, berapa kali ngomong aku, orang iso suwe-swegi ceraka ruang lu. Masih liatnya diorang kuat. Rakyat. Tapi pengalaman yang pas Mas Singgi, pandemi dan nyaris, dia nyebutnya near-death experience itu memang agak mengubah selanjutnya. Dan kekhawatiran yang banyak hal yang membuat dia cemas itu kemudian juga ketemu dengan banyak orang itu lah ya, deal. Ya. Dan mungkin dia butuh istirahat kali itu. Iya. Masih kuat tadi nyebut, istirahat itu lah bagian dari berkarya sendiri kan. Ya, betul. Cerita di Stuttgart itu gimana bisa ke sana dan residensi ya itu 6 bulan? Dulu tuh kita di Stuttgart diundang sama Profesor UT Metabauer. Jadi beliau ini kurator, dosen desain di beberapa institusi desain. Di MIT juga. Di MIT juga. Di MIT juga. kebetulan dia warga Stuttgart. Terus kayaknya cocok nih kalau kamu tinggal di sini buat ngamatin apa-apa yang ada di sini gitu. Ya akhirnya kami diundang ke sana. Ya jadilah 6 bulan di sana dan ya itu tadi. Hasilnya mereka bingin. Banyak hal lucu sih. Jadi ya itu kami sempat ada proyek dengan Beliung undang lulu juga kan. Yang di Singapura. Jadi proyeknya itu datang untuk kembali. Datang untuk kembali. Itu ceritanya kita kan dari uwal awul itu loh baju-baju bekas yang di biasanya di sekaten gitu kan. Awul-awul. Sekarang jadi dikerenin dikit lah. Dulu awal-awul namanya. Dulu namanya awal-awul kan. Terus kita dari situ ini baju dari mana aja nih? Oh dari Korea, dari Amerika, dari Singapura, dari Jepang. Dilias aja semuanya. Ya mesti paling enggak kan dari Singapura lalu ke Batam lalu ke Indonesia. Gimana kalau kita ngolah ini kita kembalikan ke Simap? Kita jual lebih mahal. Dan laris. Dan sold out. Jadi apa teman-teman yang di Singapura diajak untuk berpartisipasi jadi model gitu. Jadi bukan model profesional. Tapi ya ada beberapa model profesional digabung. Dan mereka pakai baju itu. Jadi kita bikin kirap kayak kirap-kirap sekaten gitu. Bikin gunungan. Rebutan gunungan. Di Singapura. Gunungan baju-baju bekas gitu. Jadi itu apa ya? Ya menertawakan diri sendiri lah ya. Ya kebetulan itu acaranya di NTU. Di tempat dimana Profesor Ute. Profesor Ute. Dan Direkturnya. Ya makanya terus ini ada nih apa lowongan desain itu. Maksudnya kita sebagai bukan sebagai seniman saat itu. Tapi sebagai desainer. Untuk presidensi di sana. Jatahnya dua orang. Kepakai semua gitu kan. Nah sampai sana lucu lagi. Kita ketemu sama Direkturnya. Wah ya itu. Sebuah proses yang absurd dan mengaruhkan. Jadi sampai sana orangnya itu kayak seolah-olah itu kayak oh kamu yang dari Indonesia ya dari Jogja ya. Langsung kayak dia meluk. Dan jarang kan orang seramah itu gitu ya. Orang Jerman. Yang terkenal dingin gitu. Ujung-ujungnya malah akhirnya kebuka setelah kami pamitan. Jadi kita kan cerita tentang karya-karya kami yang banyak yang berbasis punokawan gitu. Kami ngerang-nerangin Semar, Garing, Petruk, Bagong gitu. Dia cuman ketak-ketak aja. Dan akhirnya dia cerita. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Karena dia pernah tinggal di sini dan di Solo gitu. Oh oke. Ya cuman sebulan saat itu jaman-jaman mungkin jaman hippie-hippie-hippies gitu. Ya dia sama temen-temennya belajar tanpa sadar main ke pantai gitu laut selatan gitu. Terus disitu kok ada orang yang latihan ini ya. latihan nari tapi kok ada teaternya, ada meditasinya gitu. Terus dia ngikut. Lama-lama belajar meditasi itu sebulanan. Meditasi ala Jawa? Meditasi Jawa gitu. Terus setelah saya belajar satu bulan saya dibilang sama guru saya oke kamu sekarang sudah bisa jadi Pak Momong untuk mengajari orang lain bermeditasi di Stuttgart gitu. Ala Jawa. Dan dia mengajari meditasi ala Jawa di Stuttgart. Jadi kita diajak meditasi bareng terus terakhir terus dibilang homenya itu yo. Maksudnya yes iya. Terus habis itu rahayu. Kita kan kaget ya. Aku jauh-jauh kesini suruh ketemu kayak gini juga. Udah kamu balik lagi aja kamu tuh belum cukup belajarnya. Tapi itulah yang akhirnya membuat kami semakin cinta dengan kebudayaan Jawa. Dan itu kan menjadi ciri ya kalau Indigo Rilas ya Mas Miko dan Mbak Santi ini seperti yang saya pakai ini. Ini kan ciri yang orang dari Jawa ini Mbak Santi sama Mas Miko nih. Awal mula ketemu dan apa istilahnya merayakan budaya Jawa dan penuh kawan itu gimana Mas Miko? karena kami selalu membuat karya dengan apa yang paling dekat dengan kami. kenapa wayang? Ya dulu karena saat saya kecil saya diasuh oleh nenek saya dengan wayang kulit. Maksudnya setiap mau tidur disetelin radio yang nyetel wayang kulit. Terus kemudian ya semuanya sangat jauh sekali saya diruat ditanggapin wayang. Ini di kudus? Iya di kudus. Ini orang kudus nih. Temannya Yesus nih. Tanggapin wayang gitu. Jadi mungkin alam bawah saudar saya merasa ini bukan sesuatu yang asing gitu. Terus kemudian pada saat SD SMP gitu saya baca komik wayang. Karena saya kan suka komik. Saya baca komik wayang. Jan Minta Raga, Raku Sasih, dan kawan-kawan gitu. Itu aja sih sebenarnya atas dasar kedekatan dan ada ininya juga sih. Ada sedikit sedikit ngelesnya juga sih. kalau misalnya nanti karya saya di karya kami ini di Pajang misalnya di San Francisco atau di di London gitu. Apa sih yang membedakan karya kami ini dengan karya-karya teman-teman dari dari Eropa, dari Amerika, dari Jemang? Jadi itu awalnya era-era awal internet gitu ya. Iya, iya. Kita terpapar sama desain-desain yang bagus kan. Langsung wah ini kalau seluruh dunia itu menguasai software yang sama. Lalu bedanya apa kita dengan mereka gitu kan. Terus akhirnya kita ngali-ngali lagi. Akar. Balah dikawinin secara ya secara Secara ngawur-ngawuran dulu. Secara kasar gitu. Kasar lah ya. Maksudnya oh iya dikasih baju dan apa atribut yang sekarang aja gitu. Pakai sneaker kita suka sneaker. Terus dikasih itu aja terus coba didandanin gitu. Dari yang wayang bener-bener wayang kulit gitu. Ya udah sesimpel ini sebenarnya. Terus kita mulai masukin ke majalah yang kami bikin sendiri Outmack saat itu. Oke. Jadi kan ya kalau gak ada yang ngundang ya kita harus bikin. Ya kan? Ya man itu gitu. Kalau gak diundang ya kita bikin sendiri. Terus kita bareng-bareng teman-teman jadi itu saat itu kita mengerjakan inilah ya barang-barang cetakan gitu kayak katalog seniman terus majalah-majalah bulanan gitu. Ada sisa cetak gitu. Sisa cetaknya itu cuma 15 jadi kita bikin majalahnya itu 15 x 15. Yaudah karya teman-teman tulisan teman-teman masuk situ. gitu. Terus di awal mulanya habis itu kan kita ngerasa ya kita sendiri gak kenal ya kita tuh lebih deket sama komik-komik Jepang, Eropa gitu ya. Terus mulai ngerasa bahwa kita tuh gak dalam sih untuk apa mengenal layang gitu. Jadi itu kayak jadi jembatan buat kami sendiri buat untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sampai sekarang sih masih tetap belajar karena sampai seorang pun kami masih tetap merasa bahwa kami belum tahu banyak tentang layang khususnya layang kulit. Tapi upaya untuk kemudian menemukan itu kan kadang-kadang itu kan dekat dengan pengalaman harian ya. Nah kedekatan itu kan positif dan negatif tuh. kita bisa menjadi lupa atau terlalu blur gitu ya. Menjaga itu gimana Mbak Santi sama Mas Miko? Ya apa ya kadang itu kayak gak tahu sama sekali itu sebuah berkah ya. Ya kan gitu gak tahu itu salah apa bener gitu loh. Ignoransi kita tabrak aja kadang gitu. Ntar ya ya itu kita kita mengalami lalu tahu kesalahan kita kayak gitu terus lah. Dicoba aja gitu. Terus-terusan terus. Ya akhirnya kalau semakin kesini tuh kita butuh esensinya ya. Bentuk itu hanya inilah ya karena dialek gitu ya. Kayak dialek karena kita kita tinggal disini di Jawa ya itu dialek aja. Tapi ternyata setelah ngeliat beberapa hal di beberapa tempat itu kok ada kesamaan. Jadi kayak Kawung itu kan juga sacred geometry yang flower of life. Itu tuh dimana-mana ada gitu. Jadi gak ada yang bisa oh itu Jawa gitu. Enggak juga. itu universal. Bagaimana mereka bisa nangkap data kosmik jadi sebuah pola geometrik. Kesadaran kayak gitu tuh yang apa ya kita rasakan bahwa sebenarnya untuk sadar ya ya semua orang punya caranya sendiri-sendiri dan kebetulan di Jawa itu hasilnya gini. Jadi bukan berarti ya ini cuma Jawa aja dan Jawa yang terbaik itu gak juga. Karena itu universal hanya wujudnya aja yang kemudian berbeda-beda. penamaannya berbeda. Terus tadi yang di Sturgar tadi kan melihat Indigo Riles mengawinkan desain dan seni. Dan mengawinkan sekarang kawin beneran. Gimana cerita Mas Riko dan Mbak Santi awal-awal. Kan sama-sama diisi ya seangkatan atau? Enggak. Saya masuk isi 93. Kebetulan kami dari jurusan desain. kami ketemu karena kami kuliah di gedung yang sama. Jadi jurusan desain itu punya gedung sendiri. Saya di lantai 3 nanti di lantai 1. Di interior. Ya, saya interior nanti komunikasi visual. Karena dulu itu isi yang lama ya. Itu pintunya cuma 2. Makanya chance untuk sering ketemu itu besar. Besar. Jadi ya iya lah akhirnya ketemu. Dulu dia nge-band saya grupisnya. Band apa dulu Mas? Ya dulu saya punya band di jurusan desain. Dan itu jadi tren kayak anak seni harus punya band kayak di era itu. Karena zaman dulu itu kan gak banyak hiburan. Kita kan generasi sebelum internet. Betul. Harus membuat hiburan sendiri. Ya betul. Harus membuat hiburan sendiri. Gak ada ya kita bikin. Jadi kita di kampus itu banyak sekali band karena tidak ada hiburan. Kami bikin band. Kami bikin sandiwara radio sendiri. Kampak nge-tep gitu. Kemudian kita bikin zain sendiri gitu. Karena gak ada akses itu kan sangat terbatas gitu ya. Iya. Jadi ya dari kehidupan kita itulah saya ketemu sandi. Ya dari situ terus akhirnya lama-lama wah ini kami berdua anak pertama. Keluarga udah kamu habis ini adikmu loh yang kuliah. Kita udah langsung mikir kita kerja apa ini. Saya gak mau ke Jakarta terus terang. Jadi kayak biasanya kan teman-teman langsung ke advertising gitu. Tapi kok kayaknya enggak ya. Apa pertimbangan kamu ke Jakarta? Gak mau rutinitas yang ngantor yang terlalu ini. terus teman-teman yang disini udah jangan ke Jakarta kamu ngerjain aja tak kasih kerjaan gitu. Bikin katalog seniman. Gak tuh seniman-seniman. Itu dari teman-teman sendiri. Udah lah jangan semuanya langsung lari kesana gitu kan. Ya oke jadi ini semuanya pelan-pelan aja ngalir gitu. Ya kita menerima ini aja ya. Kayak gitu. Terus awal mulanya justru yang kita bikin covernya cover kasetnya Sela On Seven. yang apa yang album Kisah Klasik. Kisah Klasik. Wah mba sekarang klasik itu. Anak saya aja dengerin. Oh ya. Itu sebenarnya adalah proyek desain kamu yang bener-bener serius pertama kali. Serius pertama kali. Bener-bener dibayar dengan proper gitu. Ada briefnya terus ada ada pertanggung jawaban ke label gitu. Sony Music kan. Terus kasih nama apa nih akhirnya itu. yaudah namanya ini di Kirilas itu. Oh itu pertama akhir di situ. Karena ya karena kami tidak mau ke Jakarta dimana semua temen kami saat itu ke Jakarta. Makanya kami menganggap menganggap secara secara apa ya sok keren gitu independen. Oh. Indi. Dan bergerilia. Bergerilia dari pintu ke pintu bener-bener. Ketok tular sebenarnya. Ketok tular. Sebenarnya mungkin teman-teman perlihatin ya. Kasian kasih kerjaan lah. Jadi makanya ya dapat orderan pertama itu ya dari teman-teman band kan. Sama dari teman-teman seniman. Mereka butuh poster, butuh katalog, butuh butuh apalah. Nah dari situ kami kemudian terpapar sedikit demi sedikit dengan fine art. Oke. Karena mostly yang pesen itu anak-anak patung, anak-anak lukis, anak-anak lirat gitu. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit dari situ. Akhirnya kemudian kami ditawarin lagi untuk membuat majalahnya, ya sebenarnya Cemeti sekarang jadi Indonesia Visual Art Archive Viva. Ya dari situ banyak kan itu purpose-nya kan lengkap. Kita hampir setiap hari main ke situ, kita nonton-nonton katalog-katalog dari luar negeri, majalah-majalah, buku-buku. semakin semakin keracunan. Semakin keracunan. Kemudian akhirnya sampai kemudian kami diundang oleh Mela Jarsma. Saat itu beliau salah satu founder dari Yasan Seni Cemeti. Punya galeri seni Cemeti juga yang kemudian apa ya menjodohkan kami untuk berpameran dengan seniman grafis dari mana ya? Dari Pancis ya. Dari Pancis ya? Pameran yang keliling gitu dari Jakarta, Bandung, Jogja. Oh berapa kota. Terus minta ditemenin seniman atau desainer lokal gitu. Ya pameran poster sebenarnya tapi habis itu dari situ banyak undangan gitu. Keterusan sampai sekarang. Jadi kita menyisihkan uang dari hasil mendesain untuk bikin karya. Asik. Ya ada momen dimana ya itu dapet undangan terus kok duitnya habis itu. Ditolak. Padahal diundang BNL Jogja. Gimana ini gak ada duit? Ya lucu. Awal tadi saya kembali ke yang kisah klasik itu. Itu kan awal mulain di Gorillaz dan memberi nama di situ. Dan itu kan proper dan profesional pertama itu. Cerita awalnya gimana? Kan tahun itu juga Sila kan juga kayak melabrak Jakarta karena waktu itu kan skena musik gak dari Jogja. dan ini juga didesain oleh Senimantin Manjok. Awal kedekatan kami dengan Selawon Seven itu sebenarnya dari kami nongkrong di radio yang sama. Jadi Radio apa dulu? Jeronimo. Jeronimo. Wajib Jawa. Jadi manajernya Selawon Seven pada saat itu Anton itu kerja di Jeronimo dan saya hampir tiap hari nongkrong di Jeronimo karena saya main band. Oke. saya ngirim demo ke radio itu dan karena tadi kan saya cerita bahwa zaman dulu kan hiburan terbatas ya. Satu-satunya hiburan yang paling berdampak buat kami mahasiswa adalah radio. Kirim-kirim salam. Buat santai. Kirim-kirim salam. Kami kemudian tiap hari ke radio itu untuk mengirim kartu. Kartu ucapan itu. Kartu ucapan. Nah dari situ kan karena Anton, Mas Antonnya di situ. Manajernya? Itu Anton yang drummer itu? Bukan. Manajernya namanya juga Mas Anton. Oke. Terus dia juga sepertinya pada saat itu kalau saya nggak salah ingat. Dia juga ngurusin musik-musik indie di Jogja yang dimasukkan ke radio itu. Jadi interaksi kita cukup intens. Dari situ mereka tahu bahwa kami punya bakat untuk mendesain grafis gitu. Ya akhirnya yaudah. Panggil. Klik lah lagi. The rest is history. Iya Tuhan. Saya baru nggak loh bahwa itu desain indie jadi pasti awal ya. Baru kebuka sekarang. Kami bikin tiga. tiga cover. Oh tiga cover sebagai alternatif. Tiga album. Oke. 507 terus ketika itu ada yang silver itu saya lupa. Judulnya. Iya. Tapi booming semua sih sila maksudnya. Dan yang awal yang kisah klasik itu kan kayak meteor ya. Iya. Ternyata kok ya nge-boom gitu. Gambarnya kan kami bikin meteor. Dan itu nggak tahu ya. Nggak tahu insting asil. Ternyata jadi meledak. Semakin meledak. Iya. Nah tadi kan Mbak Santi sama Mas Miko kan cerita bahwa menggabungkan dua apa disiplin ya. Satu interior satu di DKV ya. Dan kemudian kan terpapar dengan fine art juga. Nah kalau melihat disiplin sekarang terpilah-pilah dan kayaknya sendiri-sendiri itu gimana Mbak Santi sama Mas Miko. Ya dulu kami dapat kritik kayak terutama kayak anak isi tuh sukanya nonton buku tuh yang ada gambarnya aja. Nonton buku yang ada gambarnya. Jadi kayak jarang membaca misalnya gitu. Terus ya malam-lamanya ya seiring kita belajar tuh kayaknya ya kita harus belajar banyak hal gitu. Minimal dari obrolan kalau nggak suka apa ya baca buku tepel-tepel ya dari obrolan aja gitu. Nah makin lama bergaul dengan teman-teman yang lebih luas jadi ya itu kayak kebutuhan teman kami ya. Termasuk ya ada senior-senior yang ngasih tau kamu kalau kalau negeri ketemu seniman yang di luar kamu harus tau harus bisa bisa nyambung kalau dia ngomong ini jadi kamu harus banyak baca gitu. Jadi ya seneng ya dapet senior yang care gitu. Maksudnya yang ngomong apa adanya gitu. Nah dari situ ya kita ngerasa kalau sebenarnya ya kita harus punya pengetahuan dasar yang holistik gitu lah ya. Supaya ya hasilnya utuh menyeluruh terus bisa bisa lebih bermanfaat gitu. Cuma satu sisi aja kayak gitu terus deh. Maksudnya gak bisa berkembang. Makanya itu juga kan berkolaborasi dengan banyak disiplin ilmu ya. Itu sebenarnya awalnya sih bisa karena kita berkawal dengan banyak banyak pihak banyak dari teman-teman dari kelintas disiplin sebenarnya awalnya untuk memperkaya karya kami sendiri sih. Sebelum akhirnya kami tersadar bahwa ya hidup kayaknya harus holistik gitu. Tidak terfragmentasi gitu. Kalau misalnya kita bergaulnya dengan seniman aja dengan designer aja pasti mungkin karya kita juga tidak akan berkembang. Hanya sebatas teknik gitu ya. Hanya di visual aja. Itulah kemudian ketika kami bergabung dengan Murakapi kami merasa bahwa kenapa enggak dari dulu kita seperti ini. Jadi kita bikin yang dampaknya tuh luas semakin luas semakin luas tidak cuma meninggi aja tapi meluas. Karena kalau kita semakin meninggi aja itu akan gampang gampang tumbang. Kalau misalnya kita meluas akarnya semakin lebar kita juga semakin kuat semakin kokoh. Itu pentingnya tadi hibernasi 6 bulan itu. Boleh 6 bulan enggak ngapa-ngapa itu kemewahan banget. Part of kerja itu kan berlibur atau tidak ngapa-ngapa itu part of kerja. Tadi satu sisi Mbak Santi nyebut soal ya kita berkarya kita juga melakukan hal yang ada bisnisnya gitu ya ada modalnya untuk kemudian berkarya. Itu kan 2 hal yang mungkin agak berbeda ya. Nama Mbak itu gimana Mbak Santi? Mana yang ini ini gue untuk menghidupi proses berkaya kami berikutnya gitu. Nah pada akhirnya kan kita harus ini ya lama-lama kita harus milih sebenarnya. Karena gak bisa kalau jadi saat saat itu kan karena kita berawal dari desain grafis kita cari uangnya disitu terus lama-lama setelah karya kita ada yang mengapresiasi ada yang mengkoleksi gimana kita berani gak untuk melepaskan diri dari untuk fokus hanya ke seni rupa dan itu ya satu paket sama resikonya tentu. Yaudah kita milih ini dengan resikonya ya gitu jadi ya harus fokus karena gak bisa kayak aku juga ini terus sembari ini tapi kalau apa ya harus-harus ada pengorbanannya lah harus dan kami memilih seni rupa sebenarnya simpel saja sih karena ternyata kami tidak harus bekerja dengan brief gitu kami bekerja atas kemauan kami sendiri kami lagi pengen bikin ini masih bikin kok rasanya lebih merdeka ya akhirnya kita memilih untuk jadi seniman walaupun pada akhirnya kita juga ada beberapa kayak komision ada brief itu tetap positioningnya berbeda oke gak semangat mengerjakan aja jadi maksudnya ada dialog dan kita masih lebih bisa didengarkan gitu karena oke dengan klien jadi maksudnya udah tau kan style-nya gini jadi gak mungkin tiba-tiba berbeda jauh karena 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 brief atau maunya klien gitu enggak gitu jadi paling gak lebih nyaman diskusinya dan ya saya inget tiba-tiba kalau zaman dulu itu saya sering lembur di depan komputer seharian bertahun-tahun saat itu saya masak saat masak terus kok rasanya gak enak mungkin saya karena gak menikmati momennya jadi saya langsung pengen diadu ini gimana ya gak bisa kontrol copy paste gitu saya sudah sakit saya butuh media lain jadi dengan menggambar langsung pegang alat pegang kuas gitu kita bisa menerima kesalahan-kesalahan lalu di link sama itu dan itu kan manusia dan kesalahan ini bisa diapain ya kesalahan itu sangat diterima oleh kesenian tapi rawa pasal lah gitu jadi itulah kenapa terus kita ya memilih untuk berkesenian itu karena ruangnya tadi menjadi kemerdekaan satu dapat lalu kemungkinan untuk berbuat salah juga diterima dan itu malah deal dengan itu menarik ya sebenarnya cara untuk menyembuhkan diri tadi tapi tanpa sadi ya menyebangan antara analog digital karena kalau di komputer kan untuk melihat hasil jadinya langsung butuh proses kan nge-print dulu atau nyetak dulu belum tentu printnya sesuai dengan yang ada di bayangan jadi semakin kesini kita sudah semakin yang misal kita mendesain di komputer lalu jadinya bisa beda karena ya mengalir tadi lebih santai lihat nanti ada kemungkinan apa memberi ruang untuk kemungkinan ada kesalahan kesalahan yang ternyata oh ini bagus juga ya kayak gini yaudah gini aja itu sih serunya seni kayaknya disitu ya jadi ada ruang-ruang keterkejutan ya yang gak terduga dan kemudian itu menjadi respon yang bagus ya ya kan yang tau itu salah apa enggak sesuai apa enggak kan kita aja ya mengelola ego mengelola ekspektasi gitu-gitu dan saya lebih suka anu sih ternyata semakin kesini semakin kesini saya lebih suka kerja bersentuhan langsung dengan tangan kan waktu kita menggambar di kanvas itu tuh bersentuhan langsung dengan kanvasnya kita ngerasain mediumnya kita kena cat kita kena terpapar macam-macam alat yang kita pakai sementara di komputer kita kan cuman nyentuh keyboard atau at least paling enggak atau layar rasanya beda mas lebih apa ya lebih natural gitu kesannya dan sekarang saya ini sih sudah bisa memaknai itu jadi latihan hening ya maksudnya bisa ngerasain nafas dengan kuatnya jadi pas gini ya jangan ingat tagian gitu jadi enjoy the moment ya disyukuri aja ngerasain ada angin lewat oh ada angin terima kasih gitu jadi yang tertoreh di kanvas itu ya strugglingnya kita ya upaya kita untuk hening itu tadi gitu karena kita pada saat prosesnya itu kami membiasakan diri untuk senang jadi kami sebisa mungkin pada saat melukis gitu kita jangan sampai marah oke jangan sampai anxiety karena kan kata orang-orang jaman dulu kalau kita bikin tape atau bikin tempe kan kalau sambil marah enggak jadi sama juga dengan melukis ketika kami agak nesu agak marah kok rasanya tuh pasti jelek gitu ada sesuatu yang enggak pas gitu lagi desain ada temen yang dateng ngobrol curhat terus kita terus ngerasaini gitu terus bisa kok jelek ya yaudah gak bisa dipakai kok jelek ya bikin rakyat kita sadar sih kayak gitu-gitunya bahwa itu tuh kan transmitter energi juga pada saat melukis pada saat kita berkarya itu kalau bisa energi kita juga energi yang positif baik gitu penuh cinta compassion kalau itu kan soalnya langsung tertuang di itu lewat goresan itu kalau marah itu dalam kasus kami ya pasti kok rasanya karyanya jelek kelihatan jadi kayak ada ruang yang tertuang di situ ya apa energi di dalam keluar di situ tertransmit ke karya berarti kalau pengalaman ini menghadapi kayak artificial intelligence itu gimana Pak Santi sama saya enggak takut sih Mas karena saya merasa bahwa artificial intelligence ini cuma tools kreativitas manusia yang menungganginya ini kan kalau saya boleh menganalogikan kan pernah terjadi pada saat awal update ke-20 ketika ditemukan pertama kali fotografi pada saat itu kan seni lukis kan guncang terus wah madu sui karena ini semuanya sudah bisa di sudah bisa direkam dengan sangat sempurna dari situ kan kemudian muncul modernisme muncul karya-karya yang tidak serta-merta fotografik saya yakin nanti juga pasti akan seperti itu mungkin akan punya kemungkinan-kemungkinan baru justru karena lahirnya AI ini jadi sebagai tools ya saya sih yang malah seneng saya juga sudah mulai belajar pakai prom promnya itu yang yang kaget-kaget sendiri wah asik juga disikap positif sih dan itu sebenarnya di media terjadi ketika awal ada cetak lalu ada radio itu kan orang ngecetak wah ini akan radio terus TV wah ini sekarang Youtube semuanya menjadi seolah-olah akan memakan akhirnya jadi kesimbangan baru juga memberikan ruang yang sama karena itu hukum alamnya kan seperti itu ya selalu ada positif negatif kita mau kemana ngambil yang mana gitu aja sih terus ruangnya tadi Mas Miko sama Mbak Santi buka untuk banyak disiplin masuk belakangan juga Pak Eko dengan Mas Singgi itu kan disiplin yang berbeda dengan dengan disiplin yang berbeda experience atau pengalaman apa yang mau didapat Mbak Santi ya sebenarnya sih kita belajar dari proses-proses beliau-beliau ini di Murakabi diantaranya tempat kami belajar mengumpulkan maestro idola kami jadi sebenarnya rumah membuat idola sebenarnya itu mengumpulkan idola idola kami aja sih Pak Jokin Pak Jokin sayang udah mendalui semua ya dan dapat bonus Mas Jindil dari Pak Jokin saya saya ajak Mas Gundawan Marianto ya karena saya gak pede kalau harus membacakan visi ya asik semakin asik jadi apa ya sebenarnya ya itu dari dulu kami mengamati proses banyak orang dari situ kita ambil esensinya gitu baik dari arsitektur dari desainer produk dari sastrawan mana aja itu kegalauan mereka apa kemarahan mereka apa cita-citanya apa lalu juga mereka butuh medium yang berbeda untuk memperluas idenya sebenarnya Pak Jokin itu terakhir-terakhir juga bilang gini kalau karyaku itu hanya kembali jadi yang outputnya verbal aja aku sebenarnya gak tertarik ya mari kita bikin sesuatu jadi projek-projek yang divisualkan dan sebagainya gitu ya visual dalam bentuk gak hanya terus digambar ya tapi bisa sesuatu yang lebih luas lah bahkan itu jadi bisa dikonsumsi banyak orang itu kan akan lebih manfaat gitu sebenarnya kami saling memperkaya sih hubungan kami dengan senior-senior ini dari idola kami ini sebenarnya mutualistik dan kadang para maestro itu merasa kadang kesepian ya karena gak ada teman sharing tidak pernah ada yang bilang salah misal atau punya sesuatu tapi gak ada yang mau jadi kaki sedangkan teman-teman yang muda-muda ini saya butuh tuntunan supaya kami lebih terarah jalannya gitu jadi kita generation gap-nya cuma lumayan panjang ya sama yang terakhir itu mungkin angkatan ya lahir 96 gitu ya ya itu mereka masih ini tergabung di Murakabi gitu jadi akhirnya mereka ya apa ya jadi transfer pengetahuan dan pengalamannya itu terjadi dan yang di tahun 2020 itu kan sandang pangan papan puisi jadi sebelumnya sandang pangan papan lalu setelah paca-paca buku Pak Jokpin terus kok kayaknya bisa relate sama ini nah kami menganggap sandang pangan papan itu kebutuhan material puisi itu spiritual kitab-kitab suci itu kan puisi nah tapi puisi Pak Jokpin itu lebih ke sehari-hari sangat banyak orang yang relate tapi punya kedalaman spiritual gitu jadi kita gabungkan gitu bahwa saat kita mengkonsumsi yang material ini itu juga ada sisi spiritualnya jadi itu holistik jadi kita pengen cerita yang seperti itu supaya orang saat mengkonsumsi sesuatu itu lebih sadar dan punya kekuatan memilih kalau orang melihat apa ya warga negara penduduk Indonesia itu banyak dan kemungkinan itu akan dimanfaatkan oleh negara asing untuk ya kamu cuma jadi konsumen nah saatnya sebenarnya itu bisa di turnback jadi kayak kamu punya kekuatan memilih benar gak ya asal asal ada produk yang dari dalam negeri yang benar-benar bagus itu kan kalau kayak piramida itu kan yang terbawah yang harus dicukupi jadi yang daya beli yang sebenarnya kurang bagus tapi justru itu banyak jadi amati aja produk-produk yang sebenarnya produk jutaan umat dia pemiliknya lebih kaya dibanding yang yang produknya sedikit dan sangat mahal jadi kalau kita memenahi mutu produk-produk yang bisa mereka apa ya mereka beli otomatis itu menaikkan kualitas hidup mereka jadi basic-basic kayak kebutuhan sehari-hari itu kualitasnya bagus tapi tanpa harus mahal itu bisa loh diupayakan misal kembali ke alami itu kan seharusnya banyak hal yang bisa di cut gitu ya dan itu tuh merata dan semua orang bisa itu kan paling gak berarti oh yang tadinya aku makan ini sekarang ini itu kan naik kualitas hidupnya itu sih yang ingin kita merakapi jadi termasuk kayak desainer sekelas Pak Singgi kelas dunia tapi mau membuat membuat sesuatu untuk merakapi dan bisa diduplikasi oleh banyak orang itu kan juga memberikan kualitas itu dan bisa dinikmati seluas-luasnya itu sih pengennya yang tadi ya Mas Mikuah nyebut gak meroket tapi meluas karena kepijakannya menjadi lebih lebih kokoh jadi kayak Pak Singgi goyonanya aku pengen suatu saat karanya ini gerilas itu ada di balai desa gitu gitu-gitu maksudnya sangat memungkinkan jadi kayak gitu loh maksudnya gak akhirnya gak hanya dikonsumsi oleh orang-orang tersebut nah kita terbuka mengajak siapa aja sebenarnya setelah ini masuk dia dengan proyek Pak Eko itu ya iya Eko Krawoto menyusur Eko Krawoto kemarin saya lihat di Arjok cerita apa sebenarnya yang mau disampaikan di situ Mbak ya Pak Eko kan sering mengungkapkan kata-kata yang sama terus-menerus sebenarnya ketemu siapa ya itu lagi yang disampaikan sampai teman saya dia nanya Pak kok yang diceritakan itu terus ya gimana Mbak itu ibarat pohon apel yang menjatuhkan buahnya nah entah sampai kapan itu ketemu Newton terus-terusan ya gitu jadi kayak Pak Eko tuh gitu analoginya nah akhirnya kita mengumpulkan puzzle-puzzle itu dengan menyusurinya bersama-sama kan ada yang terinspirasi tanpa pernah bertemu langsung ada yang hanya kepo-kepo aja tapi tergerak gitu jadi kita marilah kita menghimpun pengetahuan ini secara bersama jadi ini kayak kayak lab atau kayak perpustakaan yang sangat cair gitu meluaskan jatuhnya apel sehingga ketemu Newton-Newton yang lain siapa tau kan dan gak harus itu berwujud arsitektur kan apapun gitu iya triggeringnya dari karya itu atau dari hal itu tapi wujudnya bisa macam-macam masuknya dari satu sosok tapi kita bisa melihat secara luas dan termasuk rumah ini ini rumah yang disosokkan oleh Pak Eko tadi saya tanya masiku ini arti saya agak ragu tadinya ini karena agak berbeda saya tiba-tiba agak industrial masiku menyebut karena beliau memposisikan dirinya hanya sebagai bidan sebagai ikut membantu melahirkan yang punya rumah inilah yang harusnya lebih tampak ini jati dirinya dalam tanda butir jadi beliau ini saya cuma ikut deliver aja jadi saya mengamati pada saat proses mengenuh rumah itu beliau juga mengamati kami kami seneng apa terus di hari-hari kami ngapain terus kami pada saat itu kami sedang getol-getolnya main sepeda oke makanya banyak sepeda makanya iya karena itulah kemudian Pak Eko akhirnya menaruh part-part sepeda di langit-langit untuk kemudian digantungin lampu jadi ini juga sebenarnya beli dari pasar loak yang sudah rusak-rusak di jatulang dan sejak awal itu saya paham si setelah Pak Eko tapi entah kenapa saya gini Pak untuk rumah ini sepertinya tidak ada detail ornamental dari Pak Eko dan ternyata memang itu yang tidak mudah orang sekali masuk ini Pak Eko bukan ya gitu loh nah saya merasa bahwa Pak Eko beyond itu ada lapisan lain dari keruangan dari pemikiran yang sangat Pak Eko yang sangat Pak Eko sekali dan beberapa orang bisa menangkap wah ini Pak Eko sekali dan beliau saat masih hidup pun sopoh mbak saya bisa ngerti gitu jadi menarik orang gak yakin tapi ya itu menangkap ide idenya Pak Eko instead of hasil akhirnya jadi di luar apa ya atribut kejawaan terus di luar mungkin penggunaan material juga itu bagaimana ciri khas itu ada itu kan jadi sulit ya tantangan ya ada sih permanen-permanen ruang detail-detail dan apa ya Eko tuh iseng gitu sering iseng kan ciri khasnya nah itu menarik jadi ada yang bagaimana kita tidak kalau di lantai atas itu kita gak ngerasa apa ya tidak terkoneksi sama lantai bawah makanya ada jendela-jendela itu nanti kalau ke atas bisa lihat jadi bisa bisa ngerasain orang datang dari dalam rumah gitu itu kayak punya power gitu ya aman gitu loh kontrol nah itu Pak Eko gitu terus ramah sama tetangga ya itulah kenapa pakar rumah ini sangat terbuka terbuka tadi saya bisa keluar masih dan sebenarnya kita pernah nyoba eh coba bener-bener gak usah dipakari tapi karena kita di lingkungan komplek mindset orang kan kalau gak ada pagar aku boleh masuk gitu beda sama yang di perkampungan perkampungan sebelah sana itu ya satu kilo dari sini itu kain ya itu bisa kayak gitu tapi kenapa di sini enggak jadi kita ngetes dulu kalau aman yaudah gak usah ada pagar tapi ternyata pemulung masuk langsung ngambil-ngambil terus ya gitu karena karena ini komplek maka harus ada pagar itu mindset orang bagian dari teritorinya akhirnya ya kita bikin tetap pagar tapi rendah Mbak Santi Mbak Seniko kan memilih berkantor berstudio di rumah nah itu memilahnya itu gimana karena kan banyak orang saya ketemu beberapa orang jangan pernah bawa pekerjaan ke rumah saya ini malah bikin pekerjaan di rumah nah kalau dulu kami ngontra itu satu lantai kan buka kamar aja udah kantor tapi sekarang naik atas bawah ada pemisahnya kita tinggal di atas bawah kantor kayak gitu terus kita berpikir belajar dari yang sebelumnya itu dengan satu lantai dan satu ruang kerja itu kita gak ngerti waktu jadi kurang cahaya dan sebagainya saya bertahun-tahun juga kayak apa ya duduk terus kebanyakan duduk akhirnya kami sadar bahwa kita harus melatih diri untuk tanpa sadar kita gerak gitu dengan banyaknya tangga jadi tangganya itu gak nyambung dari sini naik ini kan turun terus naik lagi disini ini membuat gerak jadi minimal paling enggak ya seribu-dua ribu langkah sehari tanpa sadar dan kalau gak dilatih dari sekarang kan jadi lemah gitu ya maksudnya saya lihat orang-orang Jepang orang Cina itu naik turun gunung sepuh-sepuh gitu itu bisa kan berarti dari muda sudah biasa terlatih makanya mindset orang kayak wah besok kalau tua ini gimana ini itu tuh udah gak gitu mulai dari sekarang itu membantu kami untuk bisa menjaga kesehatan terus yang kedua karena kesehatan kan penting kan emang terus terpisah gitu terpisah terus kantor di bawah kerjaan di atas walaupun ya kita berpikir terus ini ya kreativitas di di apa ya kita pikirkan terus tuh ya bisa gak ada pebatasan oh ini udah jam segini aku gak mikir seningan gak mungkin ya tapi paling gak secara fisik secara ini kita udah gak ngerjain itu paling gak gitu dan sejak usia 30-an saya udah saya gak bisa lembar lagi tidak mau bukan gak mau dan kadang kalau dipaksa udah ngantuk kantor kerja tidur ya karena kita di istirahat bagian dari kerja ya betul karena kalau udah dipaksain disitu terus pasti jelek gak ada ide ngapain juga harus tetep kerja kan jadi udah yang mending tidur jalan-jalan nyapu ketemu lagi gitu gitu sebenarnya jadi karena perasaan bersalah kan kita kayaknya aku harus tetep disini siapa tau ada ide tapi nyata enggak enggak juga dipaksain enggak bisa tipikal Mas Santi Mbak Santi Mas Miko enggak tipikal yang memaksakan sampai dapat gitu enggak kita lebih percaya pada yang mengalir itu lebih bagus daripada yang dipaksa nah kemarin semakin ditunjukkan secara fisik oleh Mas Beri Redana oh disini jadi saya beberapa kali belajar menulis sama beliau pertama waktu pandemi itu online terus kemarin Mbak Vivi bilang sana ini mau launching buku ada kelas menulis ikut gak ikut ternyata sampai sana kita gak belajar teori tapi belajar gerak oh ini apa ya hanya dengan cara jalan pelan jalan pelan aja kita kan kadang yang penting pelan pelan banget tapi gak ngerasain kakinya kena apa dulu apa terus ototnya dirasain yang menggerakkan dengkulnya pinggangnya apa-apanya itu tuh didetail sama oh ini praktek kesadaran banget betul nah dari situ dikasih dikasih tahapan dimana saat kamu fokus ke badanmu yang digerakkan sampai pada akhirnya terakhir sudah lupakan semua itu sekarang ibaratkan dirimu adalah air terjun coba kamu apa nyentuh bungku nyentuh tangannya bisa nyentuh lantai gak justru saat saya merasa lepas saya sampai lantai gitu kalau coba pegang lantai itu kan biasanya kadang pertama kali gak kena gitu ya enggak jadi begitu mengalir begitu lepas kita gak terlalu fokus di ini kita malah bisa jadi saat itu saya dikasih satu kata ini ada satu kata silahkan dibikin sebuah cerita wah sulit ada kesulitan saya saya bilang gitu kenapa ya ini karena saya terlalu fokus di kata-kata ini saya gak mengalir itu dia jadi kamu harus menipu pikirannya untuk mengalirkan itu ke tempat lain setelah kamu tertarik pada apa yang ingin kamu tulis kata-kata itu bakal masuk dengan sendirinya saya tadi menyentuh lantai tadi intinya yang gitu sekarang saya udah belajar wah ini aku mulai sepaneng disini tinggal aja dulu gitu iya tapi kadang-kadang membagi ruang itu kan penting ya misalnya saya pernah lihat postingan Mbak Santi itu Mas Miko jadi jam berapa gitu ya pakai sepatu bekerja karena jam kerja kalau itu cara mendisiplinkan diri sama apa ya membangun mood ya membangun mood membangun atmosfer ya di rumah sendiri kadang kan seolah-olah gak perlu ada yang mengatur atau gak ada disiplin gitu ya jadi kita memaknai itu sebagai sebuah keasikan gitu kalau kita pada saat bekerja sudah bermodalkan asik ya pasti akan asik terus jadi maksudnya berdandan itu untuk diri sendiri kan untuk diri sendiri kita ngerasa kita nyaman kita seneng kita merasa ya kayak ibaratnya mandi gitu tapi ini udah sampai berdandan rapi gak kemana-mana yaudah turun ke bawah itu rasanya beda dalam rangka menghargai apa yang akan kita buat jadi proper jadi kalau orang lain ibadah tuh kemana gitu ya harus inilah bertemu Tuhan harus rapi katanya baju terbaik lah kami akan bertemu dengan karya kami sendiri itu juga harus dari nah sebagai seniman ini seringkali ada diskusi sih gimana sih mendisiplinkan diri sebagai seniman karena seniman satu sisi kan sangat luas ya dan bisa disebut liar gitu ya tapi pada satu sisi juga dia harus disiplin untuk membantu sikap atau karakter sendiri ya itu salah satu kunci supaya bisa lebih bertahan bisa sustain disiplin mau bertahan gak kalau gak mau bertahan kita harus belajar untuk memimpin diri sendiri karena kendalinya di diri kita loh gak ada yang kayak aku gak berdaya mengatasi diriku sendiri itu ya ampun itu gak bisa gitu kamu harus punya kamu harus punya kontrol terhadap dirimu sendiri kamu yang pegang jadi ya apa ya itu bukan berarti saklek kayak kamu harus gini 9 to 5 gini enggak juga cuman sekarang kan cara menghargai sesuatu kan dengan kita melakukan sebaik-baiknya memberikan yang terbaik jadi bakat tuh kita akhirnya merasakan bakat tuh hanya mungkin 10% ada yang bilang 1% selebihnya itu kerja kerja keras memulakan kepaian terbaik terus berjajari jadi apa ya gak ada proses belajar yang mandek gitu kan jadi ya ya contohnya banyak ya maksudnya karya bagus orang pengen ketemu terus ngaret atau gak bangun-bangun gitu-gitu jadi simple gitu terus bertahun-tahun gitu terus gimana mau itu justru tidak menghargai dirinya sendiri ya kami bersyukur tuh dengan rupa yang terbaik siapa lagi yang mau menghargai diri kita sendiri kalau gak kita ya dari kesempatan itu ya bertemu dengan kesiapan gitu aja oke kesempatan ketemu siap itulah sukses dan keberuntungan kalau orang menyebutnya itu gak semata-mata keberuntungan itu kan laku yang dilakukan secara tertentu kita harus memenuhi variabelnya dong gitu jadi input mesin semestanya itu harus pas kayak oh kamu besok jadi seniman yang gini-gini-gini tapi kalau gak dilaku ini ya tidur terus ngapain gitu gak bisa kayak gak pohon apel yang gak menjatuhkan apelnya tiba-tiba dia gak berbuah nonton lewat gak tahu tuh nah itu ya fungsi disiplin itu disitu ya tapi mendisiplinkan diri susah gak mbak saat ini apalagi di rumah sendiri itu gak ada yang ngawasin kan sebagai pemilik studio agak sulit saya lebih saya orang yang kalau pagi itu butuh waktu lama gitu untuk bangun gitu maksudnya harus ngapain dulu tapi itu kelewaan mbak pagi yang lambat itu kelewahan orang-orang sekarang dan saya baru gini hei hei ini orang lain gak dapet kayak gini loh kamu tuh ngapain aja gini terus tapi gitu kadang gitu jadi apa ya ya itu memang saya baru sadar bahwa itu berharga banget waktu yang berharga ya kalau gak punya kesempatan gitu pun kan punya cara lain yang memang harus menang dulu gitu jadi kan pertama badan kita menang pikiran kita juga gak ngelantur baru nanti bisa bisa recharge dulu begitu recharge baru bisa kerja dan itu jadi kayak sekarang kecenderungan sih orang-orang di kota ya bener sih mbak Santi gak memilih ke Jakarta gak akan punya kemewahan pagi yang sesantai Jakarta tuh sebelum tidur udah mikir besok macetnya gimana apalagi baru bangun itu pasti udah kepikir tapi sekarang ada gerakan yang kita bisa sebut gerakan atau kerinduan sebenarnya orang-orang kota itu untuk menyadari lagi ketika bangun dia kakinya tuh menapak yang kiri atau yang kanan dulu sih itu kan bantuan untuk dia menyadari kan gak ngalir kayak mesin aja dan melakukan sesuatu secara lebih apa bermakna ya melakukan ini karena saya sadar melakukan ini bukan karena rutin aja yang paling simpel dan kita sering gak sadar itu kan kita nafas itu otomatis itu tuh sangat jelep banget ya bahwa oke tubuh kita otomatis jalan tapi justru dengan dengan kita sadar bahwa lewat nafas itu kita dihidupi itu kita bersama Tuhan kita dikasih selalu kok kamu lupa gitu jadi sertakan momen saat kamu merasakan nafas itu di semua kegiatan dengan itu kamu ya selalu bersama Tuhan gitu jadi apa ya ada daya lebih yang untuk membantu kita untuk terus menerus berdaya dan bisa menjernihkan segala hal yang kurang selaras gitu jadi nafas itu kan basic gak pilih-pilih kamu orang mana agamanya apa gitu punya uang apa enggak gitu bahkan udah di titik terendah pun kamu masih bisa nafas loh gitu nah itu tuh yang saya ngerasa wah penting gitu itu cuma-cumanya pemberian itu nafas itu jadi saya sering tuh kalau ngerasa kayak mulai di luar itu gak nyaman lah banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi itu tempat saya berpegangan jadi dengan ngerasain nafas tuh kok kayak saya tuh kayak pegangan gitu dari situ pelan dulu pelan dulu udah nyaman baru direspon jadi netral dulu baru direspon latihan kesadaran basic gitu kan yang sebenarnya butuh perjuangan sekarang banyak orang yang ano apa tidak merasa punya tubuh karena kesibuk jadi bahkan kita kemana itu kayak tubuhnya gak dibawa karena ya itu tadi ya saya mau kesana ya taunya ketujuan tapi prosesnya melupakan bahwa kakinya harus jalan nah orang-orang yang overthinking itu lebih sering ya dipikiran tidak membawa badannya untuk terlibat makanya kadang resepnya adalah memperbanyak gerak badan supaya ini makanya kan olahraga nyepeda gitu ya karya juga banyak bersentuhan dengan dengan bendanya kan tidak dengan perantara yang kita tidak sadari ya jadi tahapnya dia relax dulu gitu ya itu cara mendisiplinkan juga ya tubuh kita untuk melakukan sesuatu dan disini menyenangkan karena anginnya kan bahkan maksudnya oh ini angin terima kasih ya saya malah jadi lebih hal-hal simpel saya syukuri terus sore itu nanti jam jam 4 gitu cahayanya bagus golden hour gitu melihat cahaya lewat daun-daun gitu yang aduh keren banget saya diem dulu terus pasang headphone lagu yang saya suka yaudah nikmati saat itu sama gini kayak gitu sih jadi ya apa ya saya ngerasa kalau okelah di luar lagi banyak hal terjadi dan itu tidak tidak selaras ya saya menyelaskan diri saya dulu kalau saya selaras Miko lihat juga seneng dia juga berusaha happy kan satu lingkungan juga nyaman terpengaruh lama-lama meluas gitu sih sebetulnya cara merubah itu ya dari kita sendiri gitu sih dan itu bisa tuh kayak kita merubah dunia gitu kalau tidak merubah diri sendiri ya itu cara yang paling mungkin kita lakukan kan dengan merubah diri kita sendiri dengan mengikuti perjalanan Indigo Rila sekarang berarti udah 25 tahun apa yang bisa dimaknai dalam perjalanan ini kan pasti ada fase-fase tertentu ya pertama tadi kisah klasik itu kan kayak kider meteor yang kemudian muncul fase-fase yang dimaknai Mbak Mas Miko kalau saya sih saya merasa lebih bisa sekarang lebih bisa menerima hidup jadi karena dulu tuh saya terlalu memperjuangkan hidup instead of menerimanya jadi bapaknya kemerungsung marah tidak puas kemudian apa ya hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya itu cenderung destruktif itu merusak diri saya sendiri kalau merusak diri saya sendiri saya gak bisa berkarya makanya sekarang saya menerima hidup jadi semua dinikmati ada angin disukuri ada apa ya ada kucing lewat disapa itu justru memberi daya picu yang luar biasa untuk proses berkesanian saya jadi terimalah hidup apa adanya saat kita menerima kita gak kayak apa ya gak punya ekspektasi yang perlebihan gak ada ambisi gitu karena kita lebih menikmati saat itunya lebih menikmati terus happy lah itu tuh ternyata attract gitu kita bukan chasing tapi attract jadi vibrasi yang saat kita happy itu kan mendatangkan keajaiban lah yang jadi ya misal sebuah karya dibikin dengan suka cita orang lain bisa membacanya dan ikut seneng itu kan sudah ada apa ya keterhubungan koneksi kayak gitu ya itu sih kita percaya yang kayak gitu vibrasi yang positif akan mengatrak vibrasi positif yang lain itu bener sih kalau ditulis-bener tulisan yang dibuat dengan hati itu akan kena hati yang lain mungkin karya juga itu logonya di kira itu love kan terus wajahnya juga kayak wajah tersenyum cuman kan ada tarinya jadi kayak wayang cakil lucu ya kesadaran itu sejak kapan muncul bahwa menerima hidup sebelumnya karena kayak memberontak tidak terima selama 25 tahun ini kan prosesnya kok akhirnya menuju ke situ setelah istirahat tadi 2018 itu setelah 10 tahun kebetulan setelah itu kan pandemi faktor itu juga setelah pandemi kita kan punya jadi punya waktu yang sangat panjang untuk mengevaluasi diri selama ini kita melakukan apa sih dampaknya itu apa dan ternyata dahlalah kok pada saat itu kita bikin murah kapi juga yang yang corenya bukan hanya kami tapi dengan mengajak banyak pihak yang lebih holistik tadi ya terus fungsi murah kapi ini juga sendiri untuk kemaslihatan banyak orang gak cuman buat kami sendiri jadi ya itu akhirnya kemudian mengerucut ke penerimaan hidup tadi dan sebenarnya justru saat kita terjun ke masyarakat kita tahu bahwa biasanya kan kita yang mendesain mendirect untuk aku pengen kayak gini tapi ternyata gak bisa jadi jadi apa yang kita rencanakan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan aku gak butuh kayak gitu itu kayaknya baik tapi bukan kebutuhan kami jadi kita yang harus lebih banyak mendengar benar-benar memahami kebutuhannya apalah kita berawal dari situ bukan seolah-olah kita paham paling tahu paling tahu nah sebenarnya proyek-proyek murah kapi itu cari masalah ya menemukan kan bukan langsung oh ini mesti bagus jadi langsung bagus kalau misal satu warung gitu ya satu warung itu kita ngumpulin dari vendor satu Jogja itu mungkin warungnya apa pak tapi karena kita milih minggir dan radiusnya harusnya berapa kilo dari situ ya kenyataannya cuma itu gitu misal terus kita harus ngapain dari yang ini itu pemetaan pemetaan masalah sesungguhnya jadi ya tidak bisa dianggap apa ya langsung bagus enggak ini perjalanan dan penemuan juga penemuan gitu ini lab bersama makanya murah api ini benar-benar prosesnya seperti lambat karena memang benar-benar dinikmati dan dari situ kita belajar banyak jadi kita enggak mau buru-buru misalnya terus mau bikin warung yang ke ke seratus gitu saya percaya juga jalan tercepat menuju ke berhasilan itu jalan terlambat oh iya jalan tercepat menuju ke berhasilan itu jalan terlambat bisa jadi orang merasa dan ini kan sering kejadian juga bahwa sesuatu yang cepat itu juga akhirnya ya sih kami juga iya sih kami kayak kalau seni misalnya NFT waktu itu kan buah kayak apa tapi ya sekarang kita enggak mendengar lagi ya ya kalau itu kami ngerasainya gini kami terus terang dari awal udah enggak tertarik sih sama NFT karena sebentar ini drive and buy apa ego atau ini ada permainan apa ya jadi jadi lebih kritis ya ngeliat akhirnya kita undur dulu deh ngawatin dulu gitu kayak gitu-gitu perlu sih untuk ini apa gitu healthy distance iya jadi enggak setelah mata kayak kita ngikut-krot gitu ya karena kan harus ada yang kita perlu skeptis lah perlu mencurigai juga gitu tapi perlu menyadari nafas dulu ini direspon kayak apa ini perlu enggak direspon bahkan kan sampai segitu iya bahkan gitu temur akabi yang diminggir itu proyek warung itu kan yang sama Mbak Asri iya betul sama agrada jadi setelah beberapa kali di Arjok kita ngerasa ini kan di Arjok itu kan proyek percontohan aja idealnya seperti ini lalu disambut sama Dika sama Asri untuk udah bikin disini gitu kan makanya kami support untuk ada disitu lalu daily ini yang mengerjakan juga Asri gitu ya yang kurasi produknya apa segala macem jadi kami ya ya support beberapa aja tapi yang jadi gada depannya Asri Asri ya dengan agradayati ya ya banyak banyak dinamika karena ya memang itu tadi oke kita kayak dari sisi jangan pakai plastik ternyata kenyatanya sulit sangat sulit karena contohnya beras aja ntar kutuan belum lagi ternyata yang beli dari luar kota padahal kita pengennya seharusnya yang paling dekat aja dia datang bawa wadah langsung pindah wadah itu pun belum bisa gitu jadi kita saat itu apalagi saat pandemi ini solusi jadi yang beli itu dari jauh-jauh terus mau tidak mau juga ke packingnya juga harus pakai plastik gitu nah kita terus mengupayakan gimana lah caranya supaya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan makanya belanja masalah itu cari masalah cari masalah 25 tahun perjalanan adalah akhirnya menerima hidup tadi ya tidak berontak tidak melawan nah 25 tahun ke depan membayangkan apa mbak Santi sama Miko yang membayangkan santai aja santai aja bukan santai aja nah saya belajar dari Tukang Beca tuh dulu di 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 aku tak turun saat itu tuh saya masih ini gimana kita harus gimana ini mikirnya kayak gini kita lalu mikir itu tuh kayak wah gak mutu makanya kita gak maju tapi sekarang saya paham dia sudah merasa cukup ternyata Tuhan Beca menikmati hidup sementara kita enggak jadi variable masa depan apa itu kan yaudah kita mikir sekarang aja fondasinya sekarang ini saat ini sekarang kita melakukan yang terbaik ya planning oke ya tapi kita gak gak harus kayak terpenjara juga sama itu harus malah jadi kembrungsung pengen ini itu ternyata kan kadang jalannya bukan kesana gitu jadi kita kan seolah punya ilusi yang terbaik buat kita ini ternyata enggak kita dikasih yang lain ada pembuat jalan yang lebih jago dan kita harus bisa meliuk dong maksudnya yang mengalir itu tadi kayak sungai itu yang pesan dari tukang beca tadi persis saya baru ingat saya kan punya warung jadi dia warungnya setiap buka jam 9 dan jam 3 harus tutup kenapa karena pagi kenapa gak pagi karena pagi banyak nanya pagi biar yang warung yang lain itu yang sore ada yang jualan ketika ramadhan kenapa gak buka pas ramadhan juga gak itu nanti yang kelompok ramadhan yang jualan saya tadinya mikir awal tapi saya awal ketika mikir ini kok gak malu-maju untuk simba itu sesuatu yang membuat dia hidup tuh begini ya itu holistik bener tapi ini simba memilih pener di atas pener itu ada pener kalau orang jualan jadi empan empapan gitu ya tau gitu itu kan berarti berpikir holistik mikirin orang lain mikirin oh ini bukanya jam sekian gak fokus ke gimana nih kita naikin omset 5 tahun ke depan kita harus ngapain orang ini orang ini itu ternyata yang hilang kita dianggap kehilangan kejawaannya itu jawa bukan suku tapi jawa itu paham kita memahami jati diri memahami segala satu jadi kembali menjadi jawa itu kembali paham sebenarnya di reduksi jadi hanya kebudayaan dengan motif-motif dengan kesukuan tapi sesungguhnya itu jadi paham ini kayaknya tantangan di gurulasi ke depan jadi tidak hanya menghadirkan hal-hal yang sifatnya visual tetapi esensinya juga bener tapi pener itu sesuatu yang beda sama sekali kan barunya soal bener dan pener pener itu bener tapi kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu dan salah satu pengambilan keputusan pener itu compassion ada pertimbangan itu oke aku bisa buka misal 24 jam tapi kenapa enggak gitu ada compassionnya disitu ada perasaan dengan yang lain selaras tadi tapi ruang ini ini kan kemudian dilakukan beberapa perubahan meskipun tadi jati diri Pak Eko masih ada itu bagian dari ngalir juga itu tadi ya kebutuhan sesuai keputusan dan ruang itu dibuka oleh Pak Eko juga kan iya jadi prinsip utamanya tetap kami pegang gitu enggak ditabrak jadi kita sudah paham esensinya ini yaudah selebihnya tambahan-tambahan itu ya ya itu maksudnya menyesuaikan aja sesuai kebutuhan tapi tidak tidak keluar dari pakemnya yang tadi esensinya itu ya kalau sudah tahu terus cara untuk merespon perubahannya kan menjadi punya fondasi punya kekuatannya jadi yang saya rasakan misal di rumah yang ngontrak dulu saya enggak bisa lihat sinar matahari langsung enggak merasakan udara jadi kita enggak terkoneksi sama dunia luar lalu sering sumuk gitu di dalam padahal kalau saya keluar itu dingin berarti salah kan nah begitu pindah sini itu saya bangun lebih pagi karena lihat sinar langsung terus ngerasain angin saya jarang sakit tadinya saya koleksi minyak angin banyak itu di tas jombo sejak sejak mudut saya enggak karena lebih ngerasa dan oh ini baunya udah air bentar lagi hujan kayak gitu-gitu jadi apa ya kalau awalnya juga enggak nyaman oh ini mungkin bisa sakit kalau enggak gini-gini kita udah tahu dari udara itu ya lebih bisa niteni karena kita nah niteni itu satu hal yang jauh sekali niteni nerimo tadinya hal-hal yang tumbuh bersamaan waktu ya jadi niteni itu jangan dibagukan misal kalau melihat ini berarti ini itu beda karena sekarang kan ya variabelnya berbeda ada hasilnya berbeda jadi ya kita kita ngamati sesuai dengan kondisi sekarang aja dan itu kayaknya lebih menenangkan juga ya buat mas Miko mbak Santi untuk menghadapi situasi yang mungkin kacau balau gitu ya ya sekarang ya sekarang gini kami itu berapa kali juga mengalami isu-isu kayak eh ntar lagi tuh senarupa apalah gitu ya maksudnya enggak rame atau apapun istilahnya gitu tapi sekarang kalau di Nalare kalau kita enggak berkarya ada orang yang suka terus karyanya mana enggak dulu lagi enggak rame ngapain maksudnya saya selalu berpikir orang yang kaya ini ya kaya aja terus gitu loh yang suka ya suka aja terus mau gimana caranya mau ngeleksi juga mesti ada saat dicari enggak siap itu ya terus ya enggak ada enggak ketemu tadi ya gitu jadi ya terus bergerak dan pergerakan itu tercermin sih dari beberapa 25 tahun ini kan bergeraknya juga kan menuju sesuatu yang kemudian ketemu nih oh nerimo ini teni pener ya sebenarnya kadang kita ngalami hal yang parah kayak oh jadi seniman tuh bebas terus apa-apa ganda sendiri tapi begitu berjalan kan kita harus dealing dengan banyak hal ketemu banyak orang untuk kita belajar akhirnya kita malah justru belajar untuk meluruhkan ego-ego itu dari situ oke orang bisa berpikir wah seniman harus egonya ini supaya dia bisa enggak juga enggak juga kan perjalan dulu 5 tahun itu enggak begitu ternyata ya dan deal itu menjadi sesuatu yang dan saya merasa kami merasa kita tuh dihidupi oleh sejaring kita makanya kita juga harus open jadi kayak mau tanya apa ayo sini saya kasih tau ini tempatnya baca ini gini gitu karena kita ya ada yang tanya rumus-rumus chat dulu deh ke sini kita open source iya karena itu juga kalau ditularkan kan akan membuat manfaatnya enggak perlu takut lah apa kreatifitasnya di ini kan setiap orang lain-lain tangannya sendiri-sendiri pasti pikirannya lain-lain itu Mas Miko Mas Santi satu jam lebih kita dengan air angin dan air cipung-cipung saya baru tau kenapa kok anak band koleksinya tapi di era itu emang anak band semua sih anak seni itu satu-satunya bukan satu-satunya sedikit dari hiburan yang terbatas di KG pun tahun itu kan seniman sekaligus vokalis band banyak banget band besar di KG itu dari tahun 60-an naik klub 80s terus upstairs rumah sakit rumah sakit dari Jogja ya tumbuh barengan bahkan dulu saya sempat berpikir bahwa dia itu jatah ininya ya maksudnya mendapatkan pendapatnya itu dari bermusik begitu dia udah aku gak lagi nih pokoknya nerusin yang ini aja gitu tuh udah yang gak kayaknya bener gak ini gitu jadi kita harus harus memilih itu ada poin-poin dimana kita harus switch 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 dan itu satu paket sama resiko dan fasenya menuntun ke situ sih dan saya akhirnya gini coba kalau kamu masih nge-fan ini gak jadi ini dikira gak ada kemungkinan besar gitu sih jom main apa mas Miko saya bas 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 nanti grupisnya keren oke mantan terima kasih wow Sampai jumpa.